Segera kembali, jika kau sudah melaksanakan ibadahmu, ayah anda akan melibatkan dalam pencarian rarasanta dan juga walang sungsa. Baik ayah anda, kurang ajar, pasti dia sudah tahu kalau aku terluka dalam, tapi aku akan memberi dia pelajaran. Selir gedasi, dia memang sangat licin, dan licin seperti ular. Lalu di mana rarasanta? Yundara rarasantang terluka, di saat aku melawan nyerompang ayah anda Prabu, dan di saat aku ingin memeriksanya kembali, dia sudah tidak ada. Jagad Dewa Batar, apa yang sudah terjadi dengan ini? Oleh karena itu, ayah anda Prabu, aku mengira kalau yundara rarasantang sudah sampai di istananya, ternyata belum juga. Sepertinya sekarang apa yang sudah carinya, ayah anda? Sebaiknya, kau beristirahat secenah, putraku. Tapi ayah anda Prabu. Putraku, ayah anda tahu, kau begitu khawatir terhadap rarasanta dan juga walang sungsa. Begitu pun ayah anda, namun tindakan ini bukanlah sebuah tindakan yang bisa dilakukan dengan gegabah. Putraku, ayah anda akan perintahkan prajurit khusus untuk mencari mereka. Alhamdulillah. Mohon abun busi berapa, hamba mohon pami untuk kesurau sebentar untuk menerikan sholat berjamaah. Silahkan, Syekh. Terima kasih, busi berapa. Raden, mari kita sholat berjamaah. Ayo, Syekh. Putraku, segera kembali. Jika kau sudah melaksanakan ibadahmu, ayah anda akan melibatkan dalam pencarian rarasanta dan juga walang sungsa. Baik, ayah anda Prabu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Andai saja Raka Amuk Marugul ada di sini, dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan, Putraku. Mulai sekarang, kita tidak usah lagi gegabah. Karena sekarang, aku sudah tidak bisa lagi membuat keputusan ayah anda berubah. Apa, kau akan menerima keputusan ini? Biarkan saja seperti itu. Biarkan saja seperti itu. Justru, yang harus kita pelihara adalah keraguan penduduk terhadap ayah anda. Dan keputusannya, kita bisa menyebar luaskan, Ibunda. Bahwa ayah anda adalah orang yang beri kasih, Ibunda. Benar sekali, Putriku. Benar sekali. Sekarang Ibunda tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tinggal menyebarkan isu kecurangan ini, Putriku. Agar semua orang ragu pada kian santan dan keputusan ayah anda. Dan juga agar mereka percaya bahwa kau adalah korban dalam kecurangan. Kau memang benar-benar cerit, Putriku. Paman? Ayo Paman, kita sholat. Saya mah sholat di kamar saja ya, Raden ya? Ada apa, Paman? Kenapa Paman tidak berjamaah saja bersama kita? Apa halanya lebih besar, Paman? Paman masih capek, Raden. Lagian kan sholatnya jauh, Raden. Betul Raden. Kiamah, kiamah. Apa yang dikatakan Raden? Kian santan. Itu adalah benar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sholatul Jamaah di taqdi. Sholatul Fati. Bisa ba'ina wa ishrina da'uja. Sholat berjamaah. Itu mengunggulkan daripada sholat sendiri. Dengan 27 derajat. Kiamah, kiamah. Dibanding kita sholat sendiri. Karena 1 derajat pahala. Itu pun, kalau sholatnya benar kiamah, kiamah. Selain itu, Allah memberikan pahala. Setiap langkah kaki kita menuju surau atau masjid. Maka Allah memberikan ganjaran. Semakin jauh langkah kita ke masjid. Semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Begitu, Seh. Ya, itu kalau gitu, Ma. Paman-paman mau mandi dulu ya, Raden. Ya, Seh. Saya juga mau pakai wangi-wangian. Ya, sudah. Baiklah, Paman. Baik, Seh. Baik, Raden. Kami tunggu di sana, Paman. Baik, Raden. Tobias. Hei, Maesad. Berikan kita Berajamusti itu padaku. Cepat! Cepat! Kitab? Kitab itu sudah hilang. Bohong! Kau pasti menyembunyikannya dan akan kau pelajari sendiri. Aku tidak bohong. Cepat, Mahesha. Atau aku akan memaksamu. Tenaga dalamnya tidak sekuat biasanya. Pasti dia sedang terluka. Memaksaku. Lakukan saja kalau kau bisa menipel. Kurang ajar. Pasti dia sudah tahu kalau aku terluka dalam. Tapi aku akan memberi dia pelajaran. Bagaimana caranya mengalahkan elok tua ini? Meskipun dia sedang terluka. Kan uraganya masih juga hebat. Nah. Aku tahu caranya. Nyai! Itu ada kian santan. Mana? Mana? Satus lima. Mana? Satus enam. Satus tujuh. Kenapa jalannya terjadi buter-buter? Satu? Satus sembilan. Aman. Satus sepuluh. Jadi jauh ya, Aman. Kamu sih nanya terus. Jadi saya lupa lagi hitungan, Nah. Satu. Ah. Mas. Mas. Masih ingat gak? Cepetan! Bisik keburu ketinggalan syarat berjemaahnya. Makanya kalau Seh Nurjati lagi ngomong itu, perhatiin. Atuh, perhatikan. Emangnya kenapa? Ada apa? Atuh. Kamu masuk pohon. Apa nam tadi kata Seh Nurjati? Kalau langkah kita tuh dihitung tujuh puluh kali lipat. Pahalanya? Makanya kalau kita semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Aduh, Ki Aman. Saya emang jebanin langkahnya baru sedikit. Atuh. Wah, lengit. Atuh, pahalanya. Kalau gitu, Mbak. Makalan hilang pahala kamu. Gue banir. Atuh. Kamu jalan kakinya. Jadi saya mesti ke belakang lagi? Ya. Makanya saya udah seribu dua. Ya udah, Atuh. Pinjam hitungan punya Ki Aman aja ya. Gak apa-apa. Gak bisa. Gak bisa. Nanti pahala saya hilang. Aduh. Kamu jalan lagi dari sana. Sampai seribu dua. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan badanku? Badanku tidak bisa kugerahkan sama sekali. Bahkan bersuara pun. Aku tidak bisa mengeluarkannya, Ya Allah. Tubuhku tertotok, Ya Allah. Kenapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Ya Allah. Selamatkanlah hamba ku ini, Ya Allah. Yaakimu. Yaaf. Uber. Uciaastam. Utsam. Terima kasih telah menonton!